Assalamualaikum Sobat Football United Ada kabar dari channelnya Fabrizio Romano terkait dengan pergerakan Manchester United disebutkan Dan Ashworth setuju untuk bergabung dengan Manchester United Ini merupakan kabar yang positif ya Namun saat ini sedang akan dibicarakan terkait dengan kompensasi karena Dan Ashworth ini masih terikat kontrak dengan Newcastle United Artinya Manchester United harus membayar kompensasi pemutusan kontrak dari Dan Ashworth seperti transfer Dan Ashworth sendiri ini dilihat sebagai sosok yang memiliki kompetensi khususnya untuk posisi sporting director dengan sangat tinggi terutama di Inggris Dia sempat memiliki posisi yang sama di Brighton dan juga di Newcastle dan hubungannya dengan Sir Dave Breswold sebelumnya yang memang juga sangat erat Ini disebut-sebut memiliki peran yang sangat penting Di setujunya Dan Ashworth untuk bergabung dengan Manchester United Di sisi lain ini juga menunjukkan bagaimana seriusnya Ineos ingin merubah ya melakukan perubahan di Manchester United membangun ulang dengan menempatkan pihak-pihak ataupun orang-orang yang terbaik di posisinya dimulai dengan Omar Berada yang disebutkan juga menjadi salah satu kandidat terkuat CEO di City Football Group ataupun juga di Manchester City ya Namun justru Manchester United berhasil mengambil mengambil Omar Berada dari Manchester City dan sekarang Dan Ashworth menurut gue secara dengan amatiran tinggal selangkah lagi karena dia sudah setuju untuk bergabung dengan Manchester United Jason Wilcox pun juga demikian Ini sedang didekati oleh Manchester United yang sebelumnya bekerja sebagai Direktur of Academy di Manchester City Southampton sebenarnya sudah sangat dekat untuk mengambil Jason Wilcox yang ditawari sebagai Sporting Director ya tapi Manchester United tentu saja dengan rekomendasi dari Omar Berada dan bukan tidak mungkin dari Dan Ashworth juga ya Manchester United sekarang juga sedang menawari posisi dari Jason Wilcox untuk bisa bergabung di Manchester United walaupun belum jelas nih posisi apa yang akan diberikan kepada Jason Wilcox nah di channel Fabrizio Romano ini mengatakan kalau ada banyak rumor juga yang mengaitkan dengan Manchester United dengan beberapa pemain termasuk John Clare Todibo lalu juga ada back dari Bayern München ya kan Thiel dan juga beberapa pemain lain Fabrizio Romano mengatakan hal tersebut mungkin masih dalam tahap penjajakan masih dalam tahap komunikasi tahap pembukaan ya karena hal ini baru akan ditindaklanjuti setelah manajemen dari Manchester United ini komplit artinya setelah Omar Berada datang di Manchester United dan Ashworth pun juga sudah mulai bekerja dan mungkin juga Jason Wilcox dan menurut gue hal ini sangat bagus daripada mereka-reka pemain hanya karena ya penampilan saat ini ya di klub masing-masing yang mungkin juga tampil bagus ataupun yang lebih parah hanya melihat ke sisi fans saja yang ketika fans ini membicarakan tentang pemain ABC yang menurut mereka ini ini akan bagus di Manchester United si itu akan bagus di Manchester United menurut gue lebih valid kalau ini datang dari pihak yang memang sangat terkait salah satunya manajemen Manchester United dan juga tidak bisa dilupakan ya bagaimana manajer dari Manchester United jadi pihak-pihak ini harus secara bersama duduk lalu mengatur tentang rekrutmen dari Manchester United termasuk juga transfer di musim panas nanti di periode sebelumnya hal ini seperti di salah satu wawancara siapa namanya di jamannya Sir Alex Ferguson di mana hal ini ditentukan oleh CEO Sir Alex dan juga Head of Scouting nah David Gill pada saat itu yang melakukan wawancara nah di Manchester United saat ini menurut gue penting pihak-pihak tersebut juga dilibatkan artinya Omar Brada ada manajer Manchester United dalam hal ini adalah Eric Ten Hag pun juga ada pun juga Sporting Director siapa namanya Dan Ashworth untuk melihat target yang akan didatangkan oleh Manchester United bukan hanya dari satu aspek saja ya oke untuk musim depan saja tidak tapi juga bagaimana jangka menengahnya jangka panjangnya seperti apa dari banyak aspek aspek permainan aspek filosofi aspek psikologis aspek bisnis aspek branding ya tentu saja dengan prioritas-prioritas yang tertentu tapi menurut gue sangat penting untuk ini dibicarakan juga didiskusikan dan diputuskan bersama dan jelas siapa yang akan melakukan tugas untuk mendatangkan nah ini tentu saja membutuhkan manajemen yang sudah kompleks sampai dengan sejauh ini belum terjadi sehingga menurut gue sangat penting bagi Manchester United seperti yang sering gue katakan sebelumnya ketika Enios datang bukan langsung memecat pelatih memecat manager melihat siapa manager yang harus didatangkan melepas pemain memecat pemain mendatangkan pemain mentransfer pemain mempromosikan pemain akademi bukan Enios tugasnya bukan itu yang utama tapi bagaimana membuat struktur manajemen lalu juga bisa memetakan masalah-masalah di Manchester United baru juga sekaligus mencari solusinya nah solusi ini salah satunya juga bisa dengan yang tadi gue sebutkan di awal yaitu adalah membentuk rangka manajemen yang jelas orientasinya juga jelas apakah bisnis atau prestasi di atas lapangan balik lagi Jason Wilcox Dan Ashworth Omar berada penting pihak-pihak ini ya dan mungkin juga pihak lain yang mungkin sedang diincar oleh Manchester United untuk datang sehingga unsur manajemen ini komplit setelah komplit barulah Manchester United bisa melakukan keputusan-keputusan yang sifatnya lebih praktis dalam hal ini ya bukan hanya mendatangkan pemain termasuk juga menentukan bagaimana masa depan dari pemain-pemain yang saat ini berada di Manchester United bukan hanya sekedar oke musim panas depan si A dijual si B dipinjamkan tidak tapi juga pemain yang kontraknya akan habis musim ini pemain yang akan habis musim depan pemain yang kontraknya habis bahkan mungkin sampai musim depannya lagi ini sudah bisa dibikin proyeksi dan juga hal-hal yang harus diperhatikan sehingga Manchester United ini lebih rapi dan menurut gue ini yang lebih penting juga ya untuk dilakukan oleh manajemen Manchester United nantinya menarik sorry menarik untuk dinantikan kapan kira-kira Dan Ashworth ini akan datang disebutkan dalam pekan-pekan ke depan ini sangat terbuka ya Dan Ashworth ini akan selesai di Newcastle dan datang ke Manchester United walaupun tentu saja ada juga yang pendapat yang mengatakan kalau gue baca ya dari media sosial media juga kalau Dan Ashworth mungkin belum bisa langsung bekerja di Manchester United bahkan belum bisa langsung cabut dari Newcastle karena ada yang namanya notice period seperti biasa ketika ada pegawai ya katakan lah ya sebelum dia resign dari sebuah perusahaan ada yang namanya notice period ya kan karena perusahaannya tentu saja ingin melakukan handover tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh sang pekerja ya kan disamping juga mungkin dalam hal ini Newcastle juga membutuhkan handover dari Dan Ashworth dan bukan tidak mungkin juga Newcastle ingin mencari pengganti secepatnya juga untuk seorang Dan Ashworth sehingga ada kemungkinan tidak langsung ya Dan Ashworth ini akan bekerja di Manchester United menurut gue feeling gue asumsi gue mendekati musim panas nanti berdekatan dengan Omar berada tapi bukan tidak mungkin mereka juga sudah akan memulai pekerjaan tugas-tugas di Manchester United dari belakang layar secara unofficial itu juga bisa sekali terjadi kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan kabar terbaru dari Fabrizio Romano bagaimana murso buat football United excited tidak excited silahkan drop di kolom komen seperti biasa ya berikan dengan sopan jangan lupa like seolah subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati